Pak Edi Harris yang kedua ini, atau apa yang disampaikan dalam kedua, interpretasi gramatikal ini. Gimana kalau apa yang saya sampaikan tadi? Terima kasih. Silakan Prof, dijawab singkat-singkat. Ya, terima kasih Majelis Yang Mulia, terima kasih dan penghargaan juga kepada Kuasa Hukum Paselon 03 yang mengejukan pertanyaan dan demikian juga dari Prof Arief dan Pak Asrul serta Pak Suhartoyo. Terkait apa yang disampaikan oleh pihak terkait, saya kira justru ketika perselisihan hasil pemilihan umum ini betul-betul dirancang speedy trial peradilan yang begitu singkat hanya 14 hari kerja karena memang merujuk hanya pada perhitungan hasil suara, tidak yang lain. Sebab kalau kita harus memasukkan segala sesuatunya bisa juga diadili oleh Mahkamah Konstitusi maka saya kira waktu 14 hari itu sangat tidak fair untuk membuktikan berbagai dalil. Jadi itu sudah merupakan satu kesatuan. Yang berikut terkait nepotisme di dalam konteks Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 sebetulnya saya bingung juga membaca Undang-Undang ini. Mengapa saya bingung? Saya sendiri bertanya, nepotisme ini perbuatan pidana apa? Perbuatan perdata. Karena di dalam Undang-Undang KKN, coba kita semua perhatikan dengan seksama Pasal 20 ayat 2 dan Pasal 22 Undang-Undang KKN itu berbeda. Pasal 20 ayat 2 mengatakan bahwa penyelenggaraan negara yang melanggar ketentuan Pasal 5 angkat 4 Pasal 5 angkat 4 itu apa? Korupsi, kolusi, nepotisme. Dijatuhkan sanksi pidana atau sanksi perdata. Jadi korupsi, kolusi, nepotisme ini apa? Pidana apa? Perdata. Tetapi tiba-tiba di dalam Pasal 22 dikatakan penyelenggara yang melakukan nepotisme di ancam pidana minimum 2 tahun, maksimum 12 tahun. Jadi saya yakin kalau Undang-Undang ini di uji mesti dibatalkan. Karena tidak memenuhi prinsip lekserta di dalam hukum pidana. Oleh karena itu, ketika didalilkan oleh kuasa hukum Paslon 03 harus melakukan reksfinding terhadap nepotisme sebagai bagian dari TSM, maka harus dibalik bertanya. Nepotisme ini barang apa? Apakah dia sebagai on rehmati kedat? Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata? Ataukah nepotisme dianggap sebagai suatu maladministrasi sebagai pelanggaran hukum pidana? Ataukah sebagai suatu kejahatan dalam konteks hukum pidana? Tapi kalau kita perhatikan dalil dari kuasa hukum Paslon 03, ini mengatakan nepotisme ini adalah kejahatan sebagai bagian dari TSM. Kalau kejahatan kita tidak berbicara soal hukum pidana, lalu hukum apa? Seharusnya ketika yang mulia kuasa hukum Paslon 03 membaca keterangan saya dengan seksama, saya tidak menyamakan pembuktian di Mahkamah Konstitusi ini dengan negatif bertelek teori yang ada dalam pidana. Saya juga tidak menyamakan pembuktian di dalam Mahkamah Konstitusi ini sama dengan positif bertelek di dalam kasus perdata. Tetapi kalau diperhatikan di halaman 2, di situ saya mengatakan bahwa terkait pembuktian yang ada di Mahkamah Konstitusi ini adalah mencari kebenaran material dalam bingkai kebenaran formil. Mengapa dalam bingkai kebenaran formil? coba kita perhatikan dalam konteks Pasal 36 Undang-Undang MK. Alat bukti yang utama itu adalah surat. Kemudian baru ada keterangan saksi, keterangan ahli, dan lain sebagainya. Meskipun di dalam situ dimasukkan petunjuk. Kita melihat urutan alat bukti seperti ini berarti seolah-olah pembuktian di Mahkamah Konstitusi ini mengenal hirarki alat bukti. Tetapi tiba-tiba juga dimasukkan petunjuk di situ. Memang ketika petunjuk masuk dalam kuhab itu menjadi suatu perdebatan. Karena sebetulnya itu diambil dari Pasal 339 Stratfordering di negeri Belanda. Bukan istilah petunjuk tapi pengetahuan hakim. Sehingga saya memandang bahwa pembuktian yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi ini tidak ansih pidana, tidak ansih perdata. Bolehlah dikatakan dia suatu kuasi perdata atau kuasi pidana. Sehingga itu nanti yang kemudian akan ditentukan oleh hakim. Yang berikut sebetulnya terus terang Pak Todung Gulia dan Pak Magdir ada satu benang merah yang saya senang membaca betul dalil-dalil dari apa namanya Paslon 03. Sebetulnya kan singkat kata ini mau menyatakan yang dicari di sini adalah keadilan substansial bukan keadilan prosedural. Karena itu banyak dalil yang dikemukakan. Tetapi saya sendiri berpendapat bahwa ketika kita berbicara mengenai keadilan substansial tidak bisa begitu saja menabrak keadilan prosedural. Karena ketika kita berbicara mengenai konteks keadilan prosedural di situ berlaku asas equisitas sekitur legem. Keadilan mengikuti hukum. Bukan hukum mengikuti keadilan. Bahwa di dalam beberapa kasus yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Todung bahwa memang bisa saja keadilan substansial itu ditabrak. Tetapi ada parameternya. Ada ukurannya. Ada delapan ukuran. Di mana keadilan substansial itu diutamakan dan keadilan prosedural. ditabrak. Dan itu betul-betul terukur. Ini ditulis betul oleh Gustav Raffbruh. Dan kemudian ada penambahan tiga kriteria. Sehingga keadilan substansial itu bisa menabrak keadilan prosedural. Yang berikut dari Pak Asrul, yang mulia, bahwa tidak tepat juga kalau kita menggunakan istilah Om Kering Van Bewees Las atau pembuktian terbalik. Karena sebetulnya yang ada dalam beberapa undang-undang kita itu bukan pembuktian terbalik. Pasti saya yakin yang dimaksudkan itu adalah soal tindak pidana korupsi. Yang ada di tindak pidana korupsi itu adalah pembuktian berimbang. Karena ada yang menjadi hak penuntut umum, ada yang menjadi kewajiban penuntut umum, ada yang menjadi hak terdakwa, dan ada yang menjadi kewajiban terdakwa. Jadi dia sebetulnya lebih pada pembuktian berimbang. Bukan Om Kering Van Bewees Las yang pembuktian itu sepenuhnya diserahkan kepada terdakwa. Yang berikut adalah terkait ini yang... Ijin Mbak Ketua, yang ingin saya katakan adalah bahwa konsep tentang atau doktrin tentang beban pembuktian itu faktualnya juga bergeser. Tidak seperti pada prinsip awalnya. Itu saja. Terima kasih. Bahwa prinsip pembuktian itu bergeser, boleh-boleh saja. Tetapi tolong semua dinyatakan di dalam undang-undang. Karena pembuktian itu hal yang paling prinsip dalam pengadilan. Oleh karena itu ketika berbicara mengenai pembuktian, di situ berlaku tiga asas yang tidak boleh dilanggar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih.